Beralik informasi lain pemirsa cara bersedekah unik ditunjukkan warga desa di Kendal, Jawa Tengah. Mereka bergotong royong membantu warga yang membutuhkan dengan membuat program Jogo Tonggo. Para dermawan bisa menggantungkan bahan makanan pada tempat yang disediakan di depan balai desa. Warga desa Pagerdaung, Kecamatan Rigi Narum, Kendal punya cara unik dalam membantu warga yang terdampak pandemi virus corona. Dengan sukarela, setiap warga yang ingin bersedekah bisa menggantungkan bahan makanan atau makanan siap saji pada tempat yang disediakan di depan balai desa. Dalam sehari, para dermawan ini dapat menyalurkan sedekahnya setiap pagi dan sore hari. Warga yang membutuhkan pun menyambut baik program Jogo Tonggo tersebut. Pasalnya kebutuhan sehari-hari keluarga mereka bisa terpenuhi. Di sisi lain, bisa memupuk rasa saling menjaga dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Menurut saya itu membantu sekali untuk masyarakat yang tidak mampu, yang tidak layak ini. Sedangkan rakyat ini sedang adanya COVID-19 ini, memang program ini saya setus sekali. Program Jogo Tonggo di desa tersebut rencananya akan digelar di setiap RW, agar para pemberi dan penerima sedekah tidak harus ke balai desa. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews Melaporkan.